Hai semua nah nobu ini sendiri sudah merawat berapa lama beli udah setahun lebih Salam dari Minjai Tara Ringgut yo sosku welcome back to my youtube channel gimana kabar kalian semua bos eh saya harap ilmu aku udah sentuh sapi masih menawar ikan kalau dikasih ada yang hilang jangan hilang bos tapi kabur kita kabur 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 nah bosku hari ini kita bakalan survei bosku survei ya lihat ikan yang joss gandos dan aku lu pernah kesini dan dia tuh punya limbata yang super super luar biasa kayak joss gandos dulu tuh siunya besar sekali loh kesini tuh limbata mangap-mangap jadi kalau kalian punya sini jangan kemana-mana kita langsung ke videonya jangan di skip-skip langsung ke videonya cikibut cikibut cik namun jadi sekarang kita ada di tempatnya Blihendra jadi sekarang kita ada di channel 287 wadudat orangnya tadi aku udah kesini kita pasangin bik baru kita ulang lagi supaya kalian tahu jalan masuk eh bosku nah ini gimana Blihendra eh mantap sekali dulu aku pernah kesini bos dan disini tuh ada limbata yang mangap-mangap ya belinya ya wah cakep sekali dan sekarang disetting di luar dan kayaknya banyak batu-batu pentol itu yang aku bilang dulu lagi nyari lagi baru apa limbatannya enggak ininya batu pentolnya aku bilangnya lu setting pentol ya jadi bulat-bulat kayak a pentol aku bilang terus akadem yang besar itu mana yang untuk water water udah nggak ada sekarang khusus-khusus dwarf aja ya memang ikan-ikan kecil aja ya lagi nah terus habis itu beli hendra sendiri sebenarnya punya YouTube guys jadi kalau kalian mau tahu YouTube-nya apa nanti takasih dibawah sini apa namanya Blih Cana Dwarf 87 ya Dwarf channel 87 itu sekarang kok jarang aktif kenapa kalian di tiktok aja di tiktok ya tiktoknya apa sama juga namanya Dwarf channel 87 87 itu adalah kelahiran kota Malang tapi kok bisa dinamain 87 Kenapa agak gila orang oh iya 87 itu nomornya orang gila kalau di togel kalau kalian mau main togel pasti kalian tahu nah Blih aku tuh kangen sekali sama Nobu dulu terakhir penawaran kan 10 juta ya waktu bos-bosku kesini sekarang ini apakah masih ada yang menawar apa memang udah kapok yang nawar gara-gara beli hendra memang nggak jual terakhir itu dah dari bos-bosku udah kapok udah kapok yang nawar ya jadi nggak ada yang nawar lagi jadi memang nggak dijual jadi di keep bosku dan masih ada satu lagi ikan yang manggap-mangap itu ikan apa leukistik apa albino dia itu ya albino albino striata ya leukistik dibilang sekarang tapi dulu albino sekarang leukistik nanti kita lihat bos matanya merah atau hitam jadi kita bisa sekalian edukasi buat teman-teman jadi jangan kemana-mana kita langsung lihat ikannya jadi kita sudah bersama beli hendra ini bos nah ini adalah Nobu Nobu ini ikan dengan limbata yang viral banget limbata manggap-mangap beli ya nah nanti tak kasih stoksetnya dia lagi manggap-mangap wah tidak tuh bos manggap-mangap bos walaupun ini tempatnya terlihat banyak batu-batuannya atau ininya sedikit ya jadinya spasinya dia tapi tetap nyaman nih beli ya dan memang beli hendra sendiri ini untuk Nobu ini dikasih pasir tebel banget ini kenapa beli ini awalnya pasir silika aja sih ini abis itu nyari batu lagi kan nggak matching ya ngambil ini pasir dikaliin Oh jadi ini pasir ambil langsung dari sungai ya Wah jadi ini kayak biotop jadinya ngambil langsung dari sungai semua nah Nobu sendiri sudah ngerawat berapa lama beli udah setahun lebih setahunan ya gila banget bosku Nah jadi buat teman-teman jangan nih underestimate sama ikan-ikan yang menurut kalian tuh ikan sungai ikan kali Nobu ini pernah ditawar 10 juta terakhir bosku Wah ngeri sekarang akhirnya nggak dijual tapi menurut pengalaman beli hendra limbata ini tadi kan sempat kita cerita makin lama rimnya makin-makin gini dia mengecil ya makin tipis ya makin tipis bos Nah itu mungkin karakter atau apa aku juga nggak tahu tapi apa baru satu aja Pak sudah banyak limbata semua limbata yang beli hendra rawat kayak gitu ya beli nah jadi itu mungkin informasi lagi buat kalian informasi buat kalian buah limbata tuh makin tua makin lama dipelihara rimnya makin tipis walaupun size-nya nggak begitu nambah sih kayaknya 2-3 sentian kayaknya namanya ya kenapa padahal tuh udah hampir setahunan ya aku sini ya gila bos setahun kemudian kita akhirnya kesini lagi nah disebelahnya ini ada apa nih triata-striata Albino Wah ini nah ini mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu tentang leokistik dan Albino karena Albino tuh beli memang teman-teman atau apa ya yang udah suhu-suhu lah dicana tuh bilang kalau Albino matanya merah ini kalau kita lihat kan lingkar matanya putih terus dalamnya putih itu ya item ya jadi dia maksudnya Lucy atau leokistik gitu Bos jadi memang ini yang leokistik sih menurutku bukan yang Albino tapi beli hendra nih rawatnya dengan baik ya apalagi mulai berapa senti beli 4 sentian 4 senti lho Bos jadi sekarang sudah 20 lebih nih hampir dah hampir 20 ya 20 lebih wah ngeri kali bos tuh masih masih sergap belum bisa manggap-manggap sekarang masih bisa manggap udah kurang ya udah kurang mungkin karena dia besar makin besar lu ya makin besar ikannya jadi apa ya interaksinya tuh makin berkurang karena badannya makin bogeng nah terus di bawah sini bos ada ikan eksotis banget aku suka banget sama ikan-ikan yang eksotis seperti ini 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 adalah ikan apa beli bangkan yang bankan es ini ikan lokal dari Indonesia bos jadi bangkan es ini bisa tumbuh sampai tiga puluhan senti beli kalau di keeper-keeper ya tapi kalau dia lama aku juga belum tahu jadi ini ngerawatnya dari berapa senti beli lupa sih kemarin kayaknya kecil ya kecil sekali ya ya terus habis itu kalau pakan sendiri belinya sih lebih dominan pakai pakan apa sih beli pakan hidup pakan hidup ya kayak cacing tanah ulet sama cacing Oh cacing sama ulet-uletnya ulet apa kandang atau ulet kandangnya kecil ya jadi ulet kandang itu lebih kecil daripada ulhong bos jadi mungkin itu yang biasanya dikasih makan burung juga beli ya ya Nah itu bos jadi kalau bisa beli terus habis itu kalau di kesebelahnya juga kita lihat ada Orna YL atau YL Yulip ya Wih cakep sekali nih kalau kalian lihat dot-nya ini full banget nah ini untuk tips-tips teman-teman memilih anakan Orna kayak gini kalau menurut beli hendratur siang kayak gimana sih aku sih baru nih ya nyari yang dot-nya sebenarnya yang dot di atas tuh dot di finnya itu ya di finnya itu yang banyak yang lebih banyak yang beli suka ya Oh jadi ini memang teman-teman tuh banyak apa ya banyak style banyak variasi untuk memilih ikan jadi ada juga teman-teman yang suka di badannya dot-nya banyak kayak gitu kan atau a Yulip tuh mulutnya harus kuning kayak gitu kan memang itu selera sih menurutku ya terus habis itu bos di belakangnya beli hendrat ya kalau kalian lihat di sini Nah kalau kalian lihat dari sini bos ini ada pulkra notel pulkra notel ini salah satu pulkra yang unik dan jarang banget nah pulkra notel ini dapatnya dari kecil atau memang udah segede nih udah segede udah segede ini udah rawatan lama juga beli hendrat temennya lama sih dari kecil ya dan kira-kira nih dijual nggak kalau yang unik-unik ini belum dijual belum ya jadi ikan-ikan ini sekarang ada di sini memang enggak dijual apa gimana B ada yang dijual ada yang di ada yang di keep memang ya kalau setiap ini lihat emang dikit-dikit bangka bangka dijual dijual ya nanti untuk tanya-tanya harga tuh bisa WhatsApp atau WhatsApp aja ya nanti tak kasih nomor WhatsAppnya dibawah sini bos jadi kalian yang mau bankan esisnya ini bisa langsung tanya bayi WhatsApp ya untuk harga-harganya tanya-tanya treatment juga boleh beli ya kayak limbata nih gimana caranya ini supaya menganggap-manggap ini masih mau menganggap sudah waktu cuman dia mungkin kelelahan tadi kita habis menganggapin tersebelahnya lagi ada pulcra lagi ya Oh ya udah red strip Oh ini RS ya red stripnya jadi red strip tuh beda ini gimana sih kalau meluat beli hendrat sama pulcera biasa kalau udah sekarang sih belum tahu bedanya ah ah soalnya hampir sama deh cuma dia di kecilnya itu yellow spotnya ya lebih banyak Oh jadi memang ya apa red strip ya red strip itu biasanya dominan ke stripnya atau yellow spotnya itu biasanya kita bilang di pulcra dan dotnya tuh lebih sedikit bener gak sih apalagi bisa-bisa hilang ada kenang ya enggak ada less less dot jadinya nah itu perbedaannya sama bulu pulcra jadi kalau kita lihat sekilas memang mirip bosku nah terus di atas ini nah ini lagi viral nih beli Andrao nih lagi viral gara-gara si Sinchan lah Tau ya Sinchan tuh viral banget kemarin bos dan ini ada Andrao yang masih kecil rimnya ini sudah urin beli ya Oh ya ekor-ekornya ekor rimnya tuh udah urin banget nah penilaian di Andrao itu memang biasanya rim harus urin kalau rimnya urin ngelinker tuh nilainya bisa empat beli untuk rimnya nah ini cakep banget ini dijual nggak beli kalau ini cocok harganya Oh ya jadi sebenarnya belum dijual masih kecil masih pembesaran masih mau di progres lagi ya Jadi tapi kalau kalian nawar cocok harganya disini juga dilepas musuhnya tenang aja wah ini ini yang jarang banget sekarang sudah kita lihat bosku channel limbata golden ini sudah jarang banget kalau boleh tahu ini udah lama beli beli belum lama-lama sih ini ini dari breeder Bali apa breeder Jawa Oh breeder Jawa ya jadi beli Andra mengambil dari breeder di Jawa karena limbata golden ini sekarang udah jarang yang asli tangkapan alam Biasanya udah berit-beritan kan dan ini udah CB berarti ya Wah cakep kalau CB itu lebih lebih apa ya lebih enak ya nyetel ini ya mantap terus abis itu disetting kepala ini kepala apa itu kucing dikos apa-apa ini ke setting ada serem sekali inspirasinya apa tapi ngeliatin semua disetting ya kalau itu sendiri setting ternyata inspirasinya apa lebih kuburan 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 ya karena dia putih juga nah bener ya di Bali itu ada tradisi diturunan ya yang yang mayatnya dilemar beli ya udah ditaruh aja ditaruh aja terus habis itu enggak dikubur di dalam tanah ya cuman ditaruh di pohon disenderin gitu itu dibungkus enggak sih ya di masih pakai gini Kamen ya Om pakai Kamen pakaian adat Bali gitulah ya ditaruh gitu doang tutup ya enggak dikubur nak dibakar ya Wah gila ini berarti inspirasinya dari trunyaan bosku Jadi kalian kalau mau tahu trunya nanti nonton di channelnya beli ya belinya channel wisata saya pakai channel itu apa aja sih menyangkut apa channelnya beli enra channel mancing ada juga apa namanya mancing manina mancing manina Bali mani itu besok apa sekarang mani itu besok mancing besok ya gitu ya artinya pastinya dia mau plesetin mancing mania ya bener gak sih mancing manina mantap gitu ya itu masih aktif udah jarang sih sekarang upload Oh memang punya kesibukan juga ya katanya kesibukannya sekarang beli enrani lagi sibuk ini jadi dia baru buka bank dia punya bank 12 memang beli enra lagi usaya usaha apa nih jual beli tuyul ini memang beli enrani fokus ke sini dan memang ada kerjaan yang memang mendesak buat dia nggak bisa fokus nge-youtube guys karena memang tuntutan makin kesini makin sulit hidup jadi Chana ini juga beberapa keeper-skipper sudah mulai memudar ini bahkan aku lihat nih sudah mulai sisa-sisa barang yang rare ya beli ya Iya kalau aku bilang yang barang-barang rare doang biasanya di sini ada anakan pucran akan dibata banyak sekali ini sisa-sisa aja sisa-sisa perjuangan Allah Allah bilang nah terus habis itu kalau di sini kok di setting-setting ini kenapa beli memang suka nyaman nyaman ya lebih gini dia sehat ya ikannya lebih sehat lebih sehat ke ikannya juga sehat di mata kita kalau mandang bener nggak sih kalau polosan itu kan kurang ya kecuali ikan-ikan ini kali ya ikan-ikan kontes baru kalau di kayak giniin kan mungkin takut tergores gitu tapi indah banget loh bos kalau kalian lihat setting ini ikan cuma sedikit tapi dipandang mata tuh kayak penuh gitu karena disetting jadi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah bosku kok ngomong gue kayak motivator terus habis itu ada apa lagi di sini beli di sini aku lihat tadi ada limbata yang lagi ini sudah ngerem sudah lepas tadi kita lihat ya sudah di atas telurnya bosan kita kasih video stok-stoknya dan ini lama nggak sih kalau dia ngerem kayak gini ngomongin Yuli biasa seminggu pasti ngetes seminggu pasti ngetes ya limata seminggu nah ada enggak saran-saran buat teman-teman yang lagi pengen nyoba ngeberi limbata tuh apa dari pakannya dulu mungkin pakan pula tongkongnya cukup ulhong terus ya pakannya ulhong terus kalau settingannya harus ditutup ini tadi tutup gini ya harus ditutup gini ya biar ya nggak stress ini ngambilin mantelnya siapa ini mantel mantel orang jadi jadi harus ditutup terus habis itu dikasih ini ya apa namanya ini Tali Raffia ya buat dia gini dah sembunyi-sembunyian kayak daun-daunan lah ya terus habis itu dikasih genteng ya supaya nanti kalau dia pengen bangun rumah enggak sulit lagi nyari siapin gentengnya ya jadi udah siapin gentengnya disini nah gentengnya fungsinya apa beli buat itu dah yang jantan sembunyi ngerem pasti dia sembunyi kalau dia ngerem tuh sembunyi guys kalau yang jantan atau buat wik wik ini sembunyi di luar malahan frontal dia outdoor nih pulgar tapi by the way ini aku ini lagi di kamerain sama Bang Arman besok kita langsung ke Bang Arman langsung gerbek dia kok lama nggak nge-youtube pasti kalian penasaran nasib seorang youtuber yang lama tidak terlihat kan jadi pantengin videonya nanti di setelah ini pasti kita ketempatnya Bang Arman dan nonton bosku enggak tak tunjukin nasib video seperti apa kalau tak tunjukin mukanya kalian nggak penasaran makanya hidupkan notif lonceng gimana sih lonceng notifikasi bosku supaya kalian tahu dia adalah salah satu youtuber yang mentor gue juga dulu dia udah lama nge-youtube tapi belakangan ini dia sudah nggak nge-youtube aduh pokoknya membagongkan bosku ya jadi kalian harus besok kesana dan lihat bosku ini ngomong-ngomong pulsanya siapa yang bunyi di belen nah terus habis itu kalau untuk akhirnya pakai era pabli ini kita balik lagi di on the topic ini airnya pakai itu air isi ulang air isi ulang ya le mineral juga boleh le mineral nggak diendorse sama le mineral ini pakai RU aja wakil tepon terus sampai situ kalau udah ngerem gini apakah dia dikasih makan apa enggak beli ya biasanya yang betina pasti makan dia mau tetap mau makan yang jantan takut ya takut ketelan biasanya soalnya dia kan mouth breeder ya atau ditaruh di mulut ya iya di mulut cuma biasanya dikasih makan cuma betina aja yang mau kasih gitu pasti menjauh dia pasti menjauh ya karena yang jantan nih lebih sayang sama anaknya bos nah terus habis itu di depannya ada ada anak-anlimbata juga ini anak-anlimbata Wah nanti kita kasih lihat stoksetnya ini anak-anlimbata dari batch yang pertama ini beda-beda induan ya terus ini rencananya anakannya nih dijual juga nanti beli kalau ada yang mau dijual kalau nggak nggak salingan dilepas lagi Oh dilepas ke alam Wah luar biasa banget bos jadi kita harus kasih aplaus kepada teman-teman breeder yang memang apa ya kataku ya bisa menestarikan ikan cana juga tidak hanya dieksploitasi dijual beli tapi bisa dikembalikan ke alam supaya enggak punah atau habis bosku jadi sebagian dijual sebagian dikembalikan ke alam gitu bos nah ini luar biasa banget ya kita kesini ngobrol cuma 30 menit tapi inspirasinya banyak banget nih by the way memang beli hari eh beli hari beli Hendra ini memang kayaknya dia cocok jadi motivator ya nih kacang matanya udah Pak Pak Mario banget kan ya ininya sudah kayak mafia gedang rambutnya sama ininya jadi dia tuh biasa gini hujan masih air sedangkan dia masih milik orang lain senang joget tetet tetet gitu nah beli Hendra sendiri mungkin ada nggak buat teman-teman yang pesan-pesan supaya makin semangat gitu loh melihara cananya kalau konten jangan dikasih tahu lah orang beli aja udah semangat kontennya di mana bos ayo bos makanya subscribe supaya makin semangat nanti beliau kalau banyak yang subscribe banyak yang nonton pasti konten-konten kreatornya makin semangat bosku karena memang apa ya imun boosternya konten kreator itu adalah komen kalian makanya jangan lupa komen-komen yang banyak nah ini kadang-kadang kalau nggak dibales jangan sedih karena memang kita tuh nggak ngebalesin kalian aja kadang-kadang tuh ada cicilan yang WhatsApp Bos sudah waksudnya saya bayar kayak gitu banyak sekali kadang-kadang ini rentenir WhatsApp Bos kaku hahaha nah jadi itu bosnya nah jadi mungkin udah nggak pesan-pesan dari beli Hendra buat teman-teman nih jangan bosen lah kalau ikan-ikan cana tuh bos jadi jangan pernah bosen atau cepet puas dengan apa yang kalian lakukan di dunia cana-cananya ini makin ke sini makin banyak variannya dan makin membangunkan keren-keren banget cara-cara sekarangnya beliau progresnya makin keren-keren nah mungkin itu aja bos mungkin thank you banget nih beli Hendra kita udah dikasih main kesini jengukin Nobu aku mau nawar udah nggak berani bos udah udah kas-kasih udah nggak dijual aku aku mau nawar nah mungkin diganti sendiri yang baru-baru juga membuat saya soal mantingnya jangan lupa like subscribe dan komen dan Selamat menikmati Selamat menikmati